Sebagai moda transportasi umum lintas daerah melalui jalur darat, bis antar-kota antar-provinsi, atau biasa disebut bis akap, masih menjadi pilihan transportasi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk bepergian. Berbagai perusahaan otobis bersaing untuk melayani para penumpang setianya, mulai dari penyediaan trayek, harga tiket yang bersaing, hingga pelayanan kepada penumpang, dan kenyamanan armada bisnya. Salah satu perusahaan otobis yang sedang viral dan naik daun saat ini, adalah perusahaan otobis Gunung Harta. Perusahaan otobis yang kini mendapat julukan Sultan Hijau dari Malang ini, memang sedang menikmati masa-masa kejayaannya. 30 bis dengan sasis premium 3 sumbur roda, menjadi daya tarik tersendiri, bagi perusahaan otobis yang berkantor pusat di kota Apel Malang ini. Siapa yang tidak kenal dengan perusahaan otobis Gunung Harta, livery hijau daun yang sangat cerah, menjadi ciri khas tersendiri dari bis-bis mewah Gunung Harta. Memang bukan rahasia lagi, jika kemewahan fasilitas dari bis-bis Gunung Harta, selalu menjadi daya tarik bagi para penumpangnya. Melalui akun sosial media ofisialnya, Gunung Harta Solution secara resmi telah mengumumkan membuka rute baru, yaitu dari Jonggol Jawa Barat, menuju Jatipuro, di kawasan Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Uji coba rute baru tersebut, secara resmi telah dimulai sejak tanggal 22 Januari tahun 2022, dengan kelas VIP 32 kursi. Rute baru tersebut diberi nama seri J, dan diberlakukan tarif Rp200.000 untuk satu kursinya. Sedangkan untuk keberangkatan dari Jatipuro, Karanganyar, Jawa Tengah menuju Jonggol, akan diberangkatkan mulai hari ini, tanggal 23 Januari tahun 2022. Pembukaan trayek baru menuju Jonggol, memang suatu inovasi yang sangat brilian, dari pihak manajemen Gunung Harta, dikarenakan belum banyak perusahaan otobis, yang mengambil penumpang hingga ke daerah ini. Dengan harga tiket Rp200.000, penumpang akan mendapatkan fasilitas berupa snack dan servis makan satu kali, kursi yang dilengkapi legres, bantal dan selimut, audio dan video, toilet, serta smoking area. Ekspansi Gunung Harta ini, memang sebagai bagian dari pengembangan jalur, untuk menambah daya jangkau pelayanan, kepada para penumpang. Seluruh tim Ical Traveler, mengucapkan selamat dan sukses, bagi perusahaan otobis Gunung Harta, atas dibukanya trayek baru, Jonggol Jatipuro. Terima kasih telah menonton!